Nanti santunannya teknisnya dipanggil kepada Bapak Yasin Pagumuban RT dan RW Desa Cenangka dalam rangka santunan anak yatim pada hari minggu, tanggal 14 Agustus tahun 2022. Acara ini dimulai pukul 9 pagi dibuka dengan sambutan doa bersama, dan santunan anak yatim dengan dirimi dengan lantunan selawatan bersama serta penderian konsumsi. W dan Hidayat Ketua Pagumuban RT dan RW Desa Cenangka menjelaskan bahwa Pagumuban Desa Cenangka ini didirikan sekitar bulan Februari tahun 2022 namun demikian kami sudah membuktikan sedikit sumbang sih kami kepada masyarakat Desa Cenangka seperti aksi sosial misalkan ada Ketua RT RW yang sakit kita turut serta dalam membantu masyarakat sekitar tidak hanya itu, di dalam acara kegiatan seperti ini memberikan santunan donasi kepada masing-masing anak yatim dan hari ini sekitar 90 orang anak yatim dari seluruh desa Cenangka dengan perwakilan buah anak yatim tiap RT mereka masing-masing mendapatkan santunan jama'i salam alaikum 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 Alhamdulillah 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 Alhamdulillah